dengan Bobo Oto Kang, boleh minta pendapatnya pertandingan tadi, Kang? Ah, pokoknya sama rudet, Pak Halus-malusnya Cuma lagi nganggar Manager lah, Bobo Oto Hahaha, iya, Kang TENG AUN TENG AUN TENG AUN KANG, pendapat pertandingan tadi bagaimana, Kang? Maksudnya, Bobo Menah lagi Hahaha, iya Warah Miss A.E.A Miss FC, ya Miss FC, ya Julukanlah gantinya, Kang, ya Hahaha Teddy O, Teddy O Hahaha Ya, memang banyak Bobo Oto yang kecewa, ya Karena memang pertandingan hari ini Harusnya menjadi laga bangkit bagi tim Persib Namun, sayangnya Untuk saat ini melawan Barito Persib banyak mampu menahan imbang satu-satu, ya Tim tamunya Ya, kita akan kembali berbincang-bincang dengan Bobo Oto Mengenai pertandingan tadi Kang, boleh minta pendapatnya pertandingan tadi, Kang? Oh, pertandingan tadi, menurut saya Oh, apa ya Kurang kompak itu tengahnya Terus sama depannya itu udah fit Saya kurang Kalau kurang mampu sudah kurang cinceng Kurang cinceng, ya Kurang cinceng Oke Kalau misalnya kurang cinceng, kurang lincah Kurang lincah, gitu ya Oke, Kang Makasih ya, Tendun Pisana, Kang Ya, jadi kata Bobo Oto tadi, katanya Persib ini Atau David Dasilpa ini kurang lincah, ya Kurang lincah Mengingat beberapa peluang Ini memang disiasiakan oleh David Dasilpa, ya Entah itu di babak kedua Entah itu di babak pertama Ataupun kedua Jadi, memang sangat kurang produktif Seperti musim lalu Jadi, memang untuk saat ini Tercatat David Dasilpa dalam tujuh pertandingan Termasuk ini delapan pertandingan David Dasilpa hanya mampu memperoleh Dua gol, ya Dan belum pernah mendapatkan asis Sedangkan pada musim sebelumnya itu David Dasilpa tujuh pertandingan terakhir itu Mampu mencetak enam gol dan satu asis, ya Jadi, memang untuk saat ini Performa David Dasilpa ini belum terlihat, ya Seperti musim lalu Yang tujuh pertandingan itu sudah mencetak enam gol Kita akan berbincang-bincang kembali Dengan Boboto lain Boleh minta pendapatnya pertandingan tadi? Enggak, ya Banyak yang menolak, ya Karena memang Boboto ini sedikit kecewa Melihat pertandingan tadi Yang diakhiri dengan kedudukan satu-satu, ya Tercatat, boleh minta pendapat pertandingan tadi, Tercatat? Tercatat, ya Ya, jadi seperti itulah suasana pasca Persib Bandung ditahan imbang Satu-satu oleh Barito Putra di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Dan selanjutnya tim Persib Bandung Akan melawan Persib PSIS Semarang Pada tanggal berapa? Kita cek dulu, bisa lupa Bisa salah Pada tanggal 20 Agustus, ya Di Stadion Jati Diri Jadi, setelah pertandingan imbang ini Persib Bandung akan melanjutkan tekan ke-9, ya Melawan PSIS Semarang Pada tanggal 20 Agustus 2023 Di Stadion Jati Diri Semoga saja pada pertandingan tekan ke-9 Nanti Persib Bandung bisa meraih Poin penuh, ya Untuk menaikkan minimal mentalitas dari para pemain Dan Setidaknya bisa mengangkat Persib Untuk menduduki peringkat atau posisi di kelas semen tengah, ya Tidak seperti sekarang yang saat ini itu Persib berada di posisi 16 Tapi kita belum lihat kembali nih Dampaknya apakah terjadi penurunan kembali atau bagaimana Semoga saja pertandingan selanjutnya Persib bisa bangkit Dan meraih 3 poin Ya, saya Adi Ramadhan Pratama Melaporkan di luar Stadion Gelora Bandung Lautan Api Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya